Minimnya aduan dari keluarga korban jadi kendala proses penyidikan kematian 5 pengikut taat pribadi. Sejumlah pengikut taat pribadi bahkan kecam upaya polisi untuk mengungkap misteri kematian korban. Satres Krim Polres Probolinggo, Jawa Tibur terkendala dalam penyidikan kasus kematian 5 pengikut padepokan Dimas Kanjeng taat pribadi. Polisi mensinyalir kelimanya meninggal akibat tindakan kriminal. Waktu kematian yang mendadak serta ciri fisik yang tidak wajar menjadi bukti awal. Namun minimnya aduan dari keluarga korban jadi kendala proses penyidikan. Sampai saat ini hanya keluarga pengikut berinisial IM yang telah melapor. Demikian kita lagi sementara selidiki secara pastinya sehingga kita bisa membuktikan apakah ini memang meninggal secara wajar atau tidak. Apakah menjelaskan pengenayaan atau beratimah? Sementara kita lagi mengecek untuk dilaporkan. Upaya polisi untuk mengungkap misteri kematian ini juga dikecam pengikut setiap taat pribadi. Mereka menganggap kematian tidak wajar itu hanya fitnah. Itu bohong mas ya, disini tuh gak lebih, kalau disini tuh bahasa saya terlek aja langsung sudah. Gak usah diduga, diduga, diduga itu di luar fitnahnya kan ini kuburan pengikut, diduga judulnya. Dilaporkan dulu, ini kan bahasa seperti itulah yang gak kita kendalkan. Lima pengikut taat pribadi diketahui meninggal di Padepokan dalam kurun waktu tahun 2013 hingga September 2016. Dari kelimanya, tiga orang laki-laki dan dua perempuan. Empat jasa telah dibawa ke rumah duka, sedang satu orang dimakamkan di area Padepokan. Fafud Sunarji melaporkan untuk NET.